Ini langsung saja kita membahas kebijakan baru ini, bagi masyarakat yang ingin makan ataupun masuk ke dalam rumah makan ataupun restoran harus sudah divaksinasi. Tanggapan Anda dari PHRI, silahkan. Sebenarnya kalau masalah vaksin ini kita sangat mendukung ya, karena kita sama-sama memahami bahwa vaksinasi itu adalah yang menjadi triggernya kita untuk bisa lagi berpeluang untuk melakukan mobilitas, itu intinya. Nah selain juga nanti penerapan protokol kesehatan terkait masalah 3M ya. Namun di sisi lain, kalau kita melihat kebijakan pemerintah itu sendiri terkait mewajibkan untuk masyarakat itu untuk makan di restoran, menggunakan harus ada kartu vaksin, hal ini mungkin kami melihatnya masih butuh persiapan yang lebih banyak lagi. Kenapa begitu? Karena di masalah vaksin ini kan juga tidak semua orang yang belum divaksin itu berarti mereka tidak mau divaksin. Ada yang karena penyakit, dan ada anak kecil, dan seterusnya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa tempat-tempat vaksin atau sentra vaksin itu saat ini kan juga sifatnya belum permanen. Masih yang bersifat, apa namanya, ad hoc atau sifatnya berpindah tempat terus kemana-mana. Dan terkait juga masalah ketersediaan vaksin itu sendiri yang belum maksimal kan. Jadi stoknya itu tidak terbatas, masih sangat terbatas. Jangan harus diistribusikan ke berbagai daerah. Sehingga nanti pada saat mereka ingin melakukan vaksin pun masih mengalami keterbatasan juga. Jadi kalau kita mensyaratkan bahwa semua yang makan di restoran harus menggunakan vaksin, ini juga akan menjadi kendala dan akan terus memukul di sektor pariwisata. Sebenarnya khususnya di restoran yang sudah saat ini dengan adep-adep KM level 4, 3, dan juga di latihan darurat yang lalu sudah sangat berat. Kemudian yang terakhir adalah bahwa restoran-restoran yang khususnya restoran-restoran yang besar itu sebenarnya mereka sudah memiliki sertifikasi CHSI. Itu pun yang mengeluarkan adalah pemerintah itu sendiri. Nah apa yang membedakan persyaratan wajib vaksin untuk makan di restoran dengan orang-orang yang akan makan di rumah wakan atau warteg yang tidak disyaratkan harus menggunakan sertifikat vaksin. Itu kan jadi pertanyaan. Terima kasih.